Indonesia Jadi Pemantik kita pada siang hari ini Yaitu Bu Gesta Lestari Selaku dosen Di State International Muhammadiyah Batam Kemudian yang Saya hormati juga para peserta sekalian Yang telah berkenaan Hadir di siang hari ini Kali ini Kita membahas sedikit tentang Ini sedikit prolog Kita membahas sedikit tentang Antara mahasiswa, judul besarnya Antara mahasiswa dan tua Diungkapkan atau dibiarkan Agak ini Lagi panas-panasnya nih Bu Antara mahasiswa dan tua Antara Pengurus masjid Dan tua juga Jadi Mungkin Langsung saja kita berikan Tidak setuju sih sebenarnya Disama dengan tua Jadi mungkin Langsung saja Bu ya Kita berikan kepada Pemantik kita pada siang hari ini Semoga Kawan-kawan sekalian Menyimak dengan baik Agar Apa yang disampaikan oleh Pemantik kita pada siang hari ini Bisa tersampaikan Sepenuhnya Jadi Faliata Fadwal Masyukur Ustazah Dipersilahkan Waktu dan tempatnya Oke Syukran Syukran Jazilan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Indonesia mungkin setengah-setengah jadi istilah jadi mungkin dulu baru Indonesia karena karena mungkin peserta sebagian mungkin ada yang dari luar atau dari mana gitu kan ya 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 oke halif maa nadwa nadwa dimakna seminar jadi arabic corner otomatis ini berbeda ya dengan seminar kalau misalkan seminar kita caranya lebih ke formal mungkin dengan menyampaikan materinya yang bersifat ilmiah minal mungkin ida hadal yusama bi arabic corner arabic corner hada bilwa Indonesia nama nah bernama-'nuh-nuh-nubadil libha alow iya arabic corner mah madada naktul pilih wala arabia merna ompoziz madalakul pilih wala arabia wajat aku-kul sehuri 5-0 nastakhdim ee ee alowal inglese ya ma'ana nahnu natakallam au natahaddaf biluwa la'orobiyah. Kenapa kira-kira kita menggunakan istilah bahasa Inggris sementara kita di dalamnya berbicara bahasa Arab? Ya kan? Seharusnya kita membumikan yang namanya bahasa Arab. Tetapi mungkin disini juga lebih menggambarkan bahwa karena orang lebih mengenalnya bahasa Inggris. Jadi Arabic Corner oh ini berhubungan dengan bahasa Arab. Nanti kalau misalkan kita istilahkan dengan bahasa Arab secara langsung minalmu minalmu mungkin al-mujutama' la'na'rif. Oke? Kayfahalukum ya ayuhal hadirin? Khair walhamdulillah wa kayfahalhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah. Hal mungkin alaikum an taftahu al-kamera bisa mungkin buka kamera biar dialog kita na'ta haddah kita untuk meningkatkan maharroh kalam kita. Minalmu mungkin hada apa yakunul maudu' lil-bahti. Ini bisa dijadikan sebagai maudu' skripsi. Nah, kalau misalkan kita sedang menyusun-nyusun skripsinya nih, terutama untuk teman-teman yang film Mustafa Asadisa di semester 6, bisa dijadikan ini sebagai judul skripsi. Maksudnya kita ingin melihat apakah Arabic Corner ini, program Arabic Corner ini, bisa berpengaruh terhadap maharroh kalam. Ya kan? Kayfahalukah Yuka, Fauzi. Mawalukah Yuka. Hal hadal bernamij yastafi'au li yurqi au li tarqi yati maharroh kalam. Au hunaka ta'fir. Apakah disana ada pengaruh antara program Arabic Corner ini dengan peningkatan maharroh kalam. Awal i dalika, uridu' alaikum antusyariq. Jadi saya menginginkan teman-teman semua antusyariq untuk berpartisipasi di hadal bernamij. Di hadal bernamij. Di hadal bernamij. Yudhafuh hadal bernamij li tarqi yati maharroh tul kalam. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan maharroh kalam. Wa kaifa yumkin turuqi maharroh tul kalam idhaqum tum tazkutun. Nah, bagaimana mungkin maharroh kalam kita bisa meningkat jika teman-teman diam. Oke. Nah, walidhalika alaikum antusyariq di hadal bernamij. Oke. Al-mawdu' yakni al-tulab bain al-tulab wa towa. Antara bain al-tulab wa muqab bersawad. Antara mahasiswa dan towa. Al-mukab bersawad towa minah mungkin nakul filuwa la'rabi ya muqab bersawad. Atau speaker ya. Towa kan juga bisa diimikan dengan apa namanya dengan pengeras suara. Tauzi ma'roh yuka ma'al alaqoh bain al-tulab wa muqab bersawad. Apa kira-kira ini alaqoh alaqoh ma'ana alaqoh ma'ana alaqoh alaqoh awil irtibat ma'ana ditujukan ke siapa nih atau itu peserta seluruhnya. Apa kira-kira hubungan? Ditujukan ke buderator dulu lah. Hubungannya ada bu. Nah, apa? Mak-mak ma'ya. Takkan lam dulu Allah Raffi Javis lah statik bu. Liana anak aku lah aku lah harus awal itu bisa lah statik nah ini sebeten baru hubungan hubungan antara mahasiswa dengan tua jadi ketika mahasiswa sedang orientasi itu biasanya membawa tua bu. Itu hubungannya bu. Oh nah ahsanta ahsanta iya biasanya kalau mahasiswa berorasi itu sekarang menggunakan tua Sekarang kayaknya akan minimalisir nih apa tentang tua ini penjualannya iya Puzi penjualan tua kayaknya akan berkurang ya mungkin ini sesaja latar belakang ataupun asbabun nuzul dari diangkat tema ini mungkin karena baru panas-panasnya dari Pak Yakult iya Pak Yakult mungkin antara mahasiswa dan tua diungkapkan atau dibiarkan gitu iya jadi apa kira-kira Nisa minalmu mungkin raih sulh jalsah raih sulh jalsah antas syuruh lana ayah syuruh lana anha dalbaudo seharusnya moderator dari awam menjelaskan kepada kita tentang kenapa diangkat tema ini alhar ya alhar kalau isu terkini isu terkini khabarun jadid khabarun jadid khabarun jadid nah khabarun jadid atau khabarun mutahadid eh alhadid nah jadi kita menggunakan istilah khabarun jadid aja ya oke jadi nanti nanti isu terkini berarti kita menggunakan istilah khabarun jadid apa khabarun jadid apa khabarun jadidnya Fawzi ma'ya ma'war khabarun jadid apa khabarun terbarunya itu khabarun jadidnya ini dikarenakan diminta diturunkan volume masjid oh bukan volume masjid akan tetapi lebih tepatnya volume masjid stoa yang keluar dari dari masjid ini kayak apa nusagir mengecilkan apa bahasa Arabnya nusagir kali ya atau istasworo yastaslir iya ya ya jadi yang mana nih istasworo yastasliru apa istasworo yastasliru mungkin lebih tepatnya istasworo yastasliru iya istasliru oke oke berarti kita mendapatkan almu fadarun jadidah lagi ya almu fadarun jadidah istasworo yastasliru kemudian kita ngapain dari gimana ustazah melihat kebijakan dari menak ini kemudian dia menyamakan antara gonggongan kalbun dan bukabir saud ya 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 bukabir saud bukan bukabir saud dengan azan lebih tepatnya iya ya ya bukabir saud sami'atu hadal hadal kawul ya hadal kawul karena ini berupa pernyataan hadal kawul min isu syu'udik min wazir wazir syu'udik dinia dan apa menteri nakul filu wazir syu'udik dinia menteri agama kawul kawul bi'an sayudabir dia akan mengatur tentang asut 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 kemudian dia juga yushab di mengumpamakan bayna asan wa asut kolbin ya seperti dibilang posi tadi dia menyamakan antara suara asan dengan kolbun kita gak usah bilang dengan kalbun kawul bukan kawul menyamakan azan dengan kalbun nah tentu saja kita sebagai nahnu kal mu'min awdahnu kal muslim merasa terganggu merasa terganggu dengan pernyataan yang seperti ini selagi ada jiwa selagi ada iman selagi ada iman dalam hati seseorang pasti orang yang beriman tersebut akan merasa risih akan merasa terganggu akan merasa terusik jiwanya dengan pernyataan yang demikian nah yang lebih mengherankan lagi sekarang ini antara yang membuat kebijakan itu adalah bukan orang yang beragama lain jadi yang menjajah menjajah agama kita bukan orang lain tetapi sesama kita sesama umat muslim sendiri bahkan ketika menyampaikan penyataannya menggunakan simbol agama islam lagi lagi menggunakan peci jadi itu kan membuat saya merasa malu lebih merasa malu melihat hal yang demikian kok bisa-bisanya toleransi dianggap seperti demikian nah sebagai mahasiswa hari ini saya lagi bukan lagi sebagai mahasiswa hanya sebagai mantan mahasiswa teman-teman sebagai mahasiswa akan diam begitu saja atau hanya apa akan diam begitu saja dengan fenomena sosial yang ada saat ini atau akan berusaha mencari sesuatu jangan kita hanya berkowar di dalam ruang lingkup kecil cuman kita ya gak ada gunanya ketika kita berkowar sesama kita cuman ketika kita disuruh untuk memberikan suara memberikan gagasan pada kita tidak berani nah seharusnya kita sebagai mahasiswa itu kita harus memiliki jiwa keberanian oke sekarang saya tanya mahasiswa 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 jadi kalau misalkan maafarku wakobla al-ijabah maafarku bayna tilmir wa tulab maafarku bayna tilmir wa tulab al-fistihdani maafarku apa beda maaf ya aziza tulab itu penuntut ilmu kalau tilmir seorang murid oke seorang murid izan li mahasiswa nah nunakul tilmir awli tulab tulab ya ustaz tulab oke tilmir li li murid ya untuk siswa izan nah nunastakhdim al-kalimah al-kalimah tulab li kita dulu ala mahasiswa kita menggunakan tulab penuntut penuntut ya penuntut jadi mahasiswa itu bukan hanya penuntut ilmu aja penuntut hak asasi penuntut keadilan juga mahasiswa yang penuntut ilmu itu kan tolib 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 al-almi so so kalau misalkan makanya disebut dengan tolib disebut dengan tulab karena mahasiswa lebih dituntut untuk berpikir kritis tafkir al-itikar harus dia lebih berpikir kreatif dia harus berpikir analytical dalam bahasa inggrisnya baru pikir kritis itu apa critical thinking nah harus berpikir secara kritis nah demikian juga kalau sekarang ini maka dia menggunakan istilah tolib kalau misalkan selama mahasiswa teman-teman menjadi mahasiswa tidak pernah melakukan tuntutan atau menuntut apapun pantas gak disebut dengan tulab pantas gak disebut dengan tolib tolib kan artinya seorang penuntut tolib al-almi tolib al-almi baru disebut dengan penuntut ilmu kalau tolib al-adalah apa artinya penuntut keadilan oke hakikatan hadal maudu sebenarnya maudu ini adalah kenapa bisa terpikir maudu ini bahwa apa namanya itu mahasiswa antara mahasiswa dan toa diam atau diungkapkan sebelum kita melanjutkan kepada penjelasan berikutnya jadi khalfiya tul-bahfi min hadal maudu yakni wa khabalun jadid berita utama saya ini adalah toa nah sekarang apa hubungan antara mahasiswa dan toa kalau berkataan yang benar min afis mahasiswa selalu menggunakan toa ketika dia berunjuk rasa nah mahasiswa selalu menggunakan toa ketika dia melakukan demonstrasi nah sekarang fenomena yang ada saat ini adalah kita nah kita semua butuh kepada suaranya azan sekarang teman-teman kita sebagai mahasiswa apa hubungannya sebenarnya saya tidak menghubungkan judul ini dengan tema sekarang dengan fenomena yang hangat saat ini saya hanya mengambil kata toanya saja untuk lebih menarik moduknya kita antara mahasiswa dan toa diam atau diungkapkan kenapa dia dijelaskan dengan diam atau diungkapkan mahasiswa nanti teman-teman bisa menyimpulkan kenapa kira-kira judul ini menghubungkan judul ini dengan kejadian dan fenomena kita saat ini mahasiswa itu merupakan seorang intelektual dan cendikiawan muda yang kehadirannya diharapkan mampu dia mampu meningkatkan jaudah jaudah itu kualitas pendidikan serta meningkatkan sesumber daya manusia terpelajar berpendidikan dari generasi setelahnya nah itu mahasiswa kemudian apa itu peran dari mahasiswa apa itu peran mahasiswa nah peran dari mahasiswa ini tidak bisa dipisahkan dengan toa tersebut toa dalam artian disini tidak kita artikan secara letter lag bahasa begitu saja oh toa dengan arti kasat mata tetapi toa disini kita artikan adalah sebagai gagasan sebagai orasi ketika dia menemukan suatu hal yang menyeleweng dari aturan pemerintah maka disana seorang mahasiswa dia memiliki peran yang penting dia harus menyampaikan ungkapannya dia harus menyampaikan analisisnya dia harus menyampaikan kritikannya terhadap suatu yang kebijakan yang tidak sesuai atau yang keluar dari alurnya nah sekarang yang keluar dari alurnya itu adalah aturan tentang suara azan yang harus diatur kemudian menyamakan antara azan dengan gonggongan anjing nah disini mahasiswa juga dengan toanya mahasiswa dengan pikirannya mahasiswa dengan gagasannya mahasiswa sebagai perwakilan dari rakyat dia harus menunjukkan ininya dia harus menunjukkan gagasannya dia harus menunjukkan eksistensinya sebagai mahasiswa nah itu kita harus menunjukkan eksistensi sebagai mahasiswa mahasiswa bukan dalam artian kita hanya mempelajari dari ilmu-ilmu yang ada di kampus tapi lebih dari itu teman-teman akan sangat rugi ketika hanya belajar sekedar di kampus saja akan tetapi kita juga di luar itu kita juga belajar sebagai mahasiswa bukan hanya belajar di dalam kelas tapi juga kita harus belajar di luar kelas itulah bedanya kita dengan siswa kita sudah menjadi maha darinya dari siswa kita adalah mahasiswa maha dari siswa tentu kita harus menunjukkan sikap yang berbeda ketika kita menjadi siswa ketika kita menjadi siswa kita tidak akan tidak peduli dengan lingkungan sekitar dengan kebijakan sekitar tapi ketika kita sudah menjadi mahasiswa kita harus menunjukkan eksistensi kita sebagai seorang mahasiswa di antara fungsi dan peran mahasiswa itu yang pertama adalah mahasiswa sebagai agent of change mahasiswa arija lu dia adalah pemimpin di masa yang akan datang pemimpin bukan hanya kita artikan sebagai orang yang memimpin bisa jadi presiden gubernur wali kota dan lain sebagainya pemimpin bukan hanya hal yang demikian dari hal kecil pun juga sebuah pemimpin agent of change kita adalah agent of change dari pemimpin-pemimpin yang sekarang kita adalah agent of change dari pendidikan-pendidikan yang sekarang begitu kemudian selain kita sebagai agent of change kita juga adalah sebagai mahasiswa itu sebagai social control nah social control kenapa kira-kira diartikan sebagai social control na'am murafakatul mujatama murafakatul lijatima hal hadartum ma'i fi hadihil majamu'ah ini masih masih hadir di pertemuan kita kali ini masih ustazah kita sebagai mahasiswa juga sebagai social control nah disinilah fungsinya kita perannya kita sebagai social control itu social control dalam artian apa dalam artian memberikan kontrol mengontrol situasi kondisi kebijakan yang tidak sesuai dengan alurnya yang tidak sesuai dengan aturannya yang tidak sesuai dengan atur maka sekarang lebih kepada poin yang kedua ini poin yang kedua ini sebagai ininya kita sebagai perannya kita sebagai mahasiswa nah sebagai social control sebagai pengawas dari kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena fenomena-fenomena sosial yang kita hadapi saat ini sekarang fenomena-fenomena sosial yang terjadi fenomena sosial yang terjadi saat ini adalah seperti dengan peraturanan kebijakan wazir syuruh syuruh dinia tadi menteri keperaturan dari menteri agama tadi maka tugas kita peran kita sebagai mahasiswa yang social control kita harus apa namanya itu kita harus menampakkan eksistensinya kita nah bagaimana caranya kira-kira Mbak Kaifia Kaifia bagaimana caranya kita untuk menunjukkan social control nya kita tentu dengan menganalisis tentu dengan memberikan kritikal kritik terhadap kebijakan tersebut kita harus memberikan kritikan terhadap kebijakan tersebut tidak serta-merta kita menerima begitu saja apa yang ada atau kita melaksanakannya nah langsung oh iya karena yang memerintahkan itu adalah menteri agama maka saya harus terima karena saya adalah orang yang patuh terhadap pemimpin nah apakah mahasiswa seperti itu apakah kita mahasiswa dengan peraturan yang tidak sesuai dengan yang semestinya kita diam karena sebenarnya tidak bertolak-berakang dengan hati kecil kita bertolak-berakang dengan hati nuraninya kita oke atau kita adalah mahasiswa yang tidak setuju dengan peraturan tersebut kemudian kita mencari cara mencari ide mencari gagasan untuk mencoba menyampaikan atau mengungkapkan memberikan aspirasi dari apa yang kita rasakan atau kita menjadi mahasiswa yang apatis jadi gunakan salah su ada di sana itu tiga macam mahasiswa kita menjadi mahasiswa sukutan kita menjadi mahasiswa yang sukut yang diam-diam begitu saja kita menjadi mahasiswa yang berbicara yang takbir yang mengungkapkan atau kita menjadi mahasiswa yang tidak peduli sama sekali yang apatis seharusnya menjadi mahasiswa yang mengungkapkan Ustazah seharusnya menjadi mahasiswa yang mengungkapkan mahasiswa yang mahasiswa yang mahasiswa Jadi tilmis, kalimat yang ditujukan kepada siswa Wad tulab, makanya mahasiswa itu disebut dengan tulab kenapa? Dia selain penuntut ilmu, dia juga sebagai penuntut keadilan Makanya dia disebut dengan mahasiswa Sekarang, silakan tanyakan kepada diri teman-teman masing-masing Hal mahnutulab, apakah kita sekarang ini berada pada posisi mahasiswa? Atau kita masih sebagai seorang siswa? Kita sudah naik ke level mahasiswanya, atau kita masih berada di posisi siswa? Kalau di posisi siswa dulu Yang menerima apa adanya saja dari guru Guru mengatakan demikian, oke iya Walakin al-an, anda ma'antum fi marhala Fi marhala apa sekarang kita nih? Fi marhala apa? Fi marhala al-jana'iyah Fi marhala al-jana'iyah Kita berada di marhala, sudah di marhala kampus, sudah di atas jemaah Makanya teman-teman itu mewakili aspirasi atau suaranya dari siswa Karena sudah menjadi mahasiswa Jadi prone yang kedua dari mahasiswa itu adalah sebagai agent of change Yang kedua itu adalah sebagai social control Kita sebagai social control Kemudian yang ketiga adalah kita sebagai iron stop Atau kita sebagai pelanjut estafet Kita adalah pemimpin di masa yang akan datang nanti Kita adalah pemimpin di masa yang akan datang Oleh karena itu Jika sekarang Kita melihat atau menyaksikan fenomena Fenomena atau kejadian Yang tidak sesuai Yang keluar dari alur Dari yang semestinya Oleh karena itu Yang masa yang akan datang Ketika teman-teman menjadi pemimpin Pemimpin dalam hal apapun itu Ketika kita saat ini misalkan Belajar di bahasa Arab Bisa jadi aja Ada yang bisa menjadi anggota DPR Bisa jadi Ada yang menjadi wali kota Dan jangan Kita ketika menjadi pemimpin Malah sebaliknya Dulu kita menjadi mahasiswa Kita yang menuntut Kita yang melakukan orasi Ketika kita menjadi pemimpin Kita yang diorasikan oleh mahasiswa Nah jangan sampai Hal yang demikian itu terjadi Tapi kebanyakan faktanya sekarang Kayak gitu saja yang terjadi Fakta yang sekarang Kayak seperti itu yang terjadi Nah makanya Mada nakul orasi Filu gul Arabiya Mada nakul orasi Filu gul Arabiya Mada nakul orasi Mungkin Ta'bir Ada Aruf Ta'bir Ta'bir Orasi yang mengungkapkan Al khutbah Ta'bir 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 al khutbah Khutbah kan orasi sama dengan Pidato ya Pidato filu billu gul Arabiya Nanunakul Bil khutbah Aruf Ilqa ul ta'bir Ilqa ul ta'bir Ilqa ul khutbah Khutbah Dan Akhir Di akhir ya Udah mau jam jam 2 1 menit lagi 1 menit lagi Ininya Yang mau saya sampaikan Kepada teman-teman disini adalah Pesan saya kepada teman-teman Mungkin teman-teman Bukan lagi mahasiswa baru Mungkin teman-teman disini Kalau memang Juga Dan belum terlambat Dan belum terlambat Saya mengutip dari apa yang disampaikan Dari Oleh Pak Anies Baswedan Teman-teman juga mungkin seduga Antum kod Sama Al khut Al kawul Min Pak Anies Baswedan Kita menjadi mahasiswa itu Jangan hanya sekedar Kampus Tempat kuliah Kampus Eh Kampus Kos Kampus Kos Kalau misalkan kita hanya kuliah Untuk mencari IPK yang tinggi Kuliah hanya untuk mencari IPK yang tinggi Kita akan menjadi orang yang rugi Kenapa? Karena kita hanya akan mendapatkan Secari kertas yang disana Akan menilaikan angka Ini yang bisa jadi kita Nampakkan IPK 4,0 3,9 3,8 Tapi itu hanya Akan mengantarkan kita Kepada tahap Wawancara saja IPK yang tinggi Hanya akan mengantarkan kita Kepada tahap wawancara saja Ketika kita ingin Melamar pekerjaan Kan tetapi Yang membuat setelah itu Yang dinilai adalah skillnya kita Kemampuannya kita Kemampuan dalam hal apa? Kemampuan dalam berkomunikasi Kemampuan dalam mengatur sesuatu hal Kemampuan kita dalam memanage sesuatu Itu yang akan dinilai Jadi Kita belajar Tidak hanya di dalam kelas Kita juga harus belajar Di luar kelas Dan bukan berarti kita harus Meremehkan yang namanya IPK Karena kalau kita IPKnya Tidak sesuai dengan Standar dari Apa namanya Standar Untuk mencari Pekerjaan Ya kita tidak akan sampai Pada tahap wawancara Tapi artinya adalah IPK itu penting Dan yang lebih penting lagi juga Bagaimana kita berkomunikasi Nah makanya dalam acara Atau dalam program Bernami Mix Arabic Pro Corner ini Kita dilatih di sini Karena kita jurusan kita Bahasa Arab Maka teman-teman Juga harus pasti Bahasa Arabnya Ya kan Orang tidak akan tahu Orang tidak akan bertanya IPK kamu selesai berapa Kamu selesai dalam Berapa Jangka berapa tahun Orang tidak peduli Dengan hal itu Orang tidak peduli Dengan nilai kita Yang orang tahu adalah Kita alumni pendidikan Bahasa Arab Berarti Ketika kita adalah Alumni pendidikan Bahasa Arab Yang orang tahu Kita sudah ahli Dalam bahasa Arab Kita sudah bisa berbicara Dalam bahasa Arab Makanya untuk menyokong Hal tersebut Setelah teman-teman Menjadi alumni Dengan adanya program ini Oleh karena itu Kita mesti memanfaatkan program ini Jadi intinya adalah Bukan pada temanya ini Akan tetapi Bagaimana kita bisa berbicara Nah bagaimana kita itu Mampu mengungkapkan Apa yang ada dalam pikiran kita Dengan menggunakan Bahasa Arab Mampu saya tidak bisa bahasa Arab Loh orang tidak peduli Lah kan kamu jurusan bahasa Arab Kok kamu tidak bisa berbahasa Arab Lagi mana Nah jadi teman-teman Tidak boleh menyerah dengan Hal yang demikian Kita harus berusaha Untuk Muma rosatulullah Muma rosatulullah Bimakna Untuk membiasakan Kita itu Dalam berbahasa Arab Oke mungkin Karena dalam perguliahan Seperti ketika kita berkuliah Metodologi penelitian Tentu Tidak mungkin Kita kuliah metodologi penelitian itu Berbahasa Arab Karena nanti tidak akan dapat Intinya Intinya dari metodologi penelitian Teman-teman tidak paham Makanya Kita kan juga Mahrul kalam sudah tidak ada Di program ini Saya sangat mendukung sekali Dengan program ini Saya sangat berharap Teman-teman Lebih semangat lagi Untuk memacu Bagaimana kita bisa Takalah biluolah Arabiya Bukan yang penting Ide yang saya sampaikan Tapi bagaimana Saya mengungkapkan Ide saya Biluolah Arabiya Bagaimana saya itu Bisa berbicara Bahasa Arab Nah itu sebenarnya Ketika saya tanya Mara yukum Anil qawul Pak Yakut Bagaimana pendapatmu Tentang perkataan Pak Yakut itu Nah menurut saya Pendapat Pak Yakut itu Gini-gini Teman-teman Saya tidak tahu Apa saya pernah Berbicara di sini Seperti itu Atau belum Atau di kelas Dulu Saya orangnya Dalam berbicara itu Biasa-biasa saja Gak bisa Sampai sekarang Biasa-biasa saja Dan dosen saya berpesan Sebenarnya Kenapa Biasa-biasa saja Ada diskusi ketika kita Belajar di kelas Itu untuk Melatih kita Untuk berbicara Melatih kita Untuk berbicara Mungkin ketika Awal kita berbicara Pembicaraan kita itu Belum Apa namanya Belum Belum tersistem Belum tersistem Susunan dari kalimat Yang kita sampaikan Belum tersistem Tapi kapan akan tersistem Itu bukan yang instan Teman-teman Itu butuh proses Nah kita harus Melewati proses-proses tersebut Proses-prosesnya bagaimana Proses-prosesnya adalah Dengan kita Natakalam Dengan kita berbicara Jadi program Arabic Corner ini Bukan kepada Sayanya yang Untuk berbicara Sebenarnya Tapi bagaimana Kita bisa menarik Yang lain Untuk berdiskusi Mungkin Kalau misalkan ada yang lain Lagi nanti Acara program Arabic Corner kita Kita cari lagi Tema-tema yang ini Tema-tema yang lebih Apa Al-Mawdu'al-Jazzab Al-Mawdu'al-Jazzab Lina Bahas Al-Mawdu'al-Jazzab Lina Bahas Wa'alaikum Antusharikum Nah teman-teman harus Berpartisipasi secara Aktif di situ Nah karena nanti Outputnya Setelah teman-teman Keluar Yang penting itu adalah Kualitas teman-teman itu Jaudah tukum Dilihat dari Bagaimana kalian itu Bisa berbicara Bahasa Arab Bagaimana Antum bisa berbicara Bahasa Arab Bukan pada Yang ditanya Eh kamu gimana ininya Pasti kompetensi Yang dilihat pertama kali itu Adalah kompetensi Berbahasa Arab Aktif Wa'amin khilali Hadil bernamid Alaikum Antu'adbiru Alaikum Antatakallamu Bilawal Arabiya Ida najah Jika nanti program ini Sukses Maka teman-teman Bisa melakukan penelitian Fauzi Fauzi Lama 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 Filosbu Alaikum Antatubu Al-Maudu Harus ada Maudunya Nah salah satunya adalah Maudu dari program ini Bisa Apakah program ini Memberikan pengaruh Terhadap Maharakat Mahasiswa STT Apa tidak Taksiru Bernamid Arabic Corner Ala Maharati Kalam Atulab Fi Al-Jami'ah Al-Jami'ah Muhammadiyah Apa bahasa Arabnya STT Apa bahasa Arabnya STT Apa bahasa Arabnya Apa Al-Jami'ah Tarbiyah Oke Al-An Al-An Kuridu Kuridu Kuridukum Antu'arifu Naf Amfusakum Bilawal Arabiya Kul Ana Saya Mahasiswa Sekolah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Internasional Muhammadiyah Batar Mada Nakul Bilawal Arabiya Mada Nakul Bilawal Arabiya Wali Tafaddal Masyukur Afis Ma'arif Tajri Oke Oke Mada Nakul Bilawal Arabiya Nahnu Memperkenalkan Diri kita Bilawal Arabiya Saya Masih Swastid PBA Jurusan PBA Afis Tafaddal Afis Ana Afis Aina wajibuka Afis Afis Aina wajibuka Afis Nah Ana Astag Cincin Jani Ina Ana Al-an Ru'isul Jalsas Kalau Ana Nga Ru'isul Jalsas Maka Ana Juga Nga Akan Nih Apa Nga Akan Nih Apa Nama Nih Iftah Kamera Iftah Fetahtu Kamera Kaifa Afis Mada Nakul Bilawal Arabiya Aziza Aziza Minkin Aziza Kaifa Kaifa Aziza Nakul Bilawal Arabiya Ana Toliba Taksus Al-Bugatan Arabiya Fijami'ah At-Tarbiya State Internasional Oke 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 Nah Ahsanti 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 Jidda Ya State Sekolah tinggi itu Bahasa Ininya apa Kira-kira Sekolah tinggi itu Madanakul Bilawal Arabiya Madrasu Madrasu Tawila Madrasu Tawila Nah Man Mana Iqmal Aina Aina wajuhu Kayak Iqmal Iqmal Mahadarta Fil Fosil Baada Lokayna Fil Fil Bernamid Pelantikan Aina Iqmal Ikmal 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 Ro'is Ro'is Jami'ah Aziza Nah 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 Seharusnya Dia adalah Penggerak Dari program ini Karena Dia Ro'is Jami'ah Dia yang Seharusnya Mendorong Mahasiswa Ini Untuk ini Oke Nur Madanakul Bilawal Arabiya Dan Sanawiyah Mungkin Al-Madrasa Al-Madrasa Sanawiyah Madrasa Aliyah Madrasa Aliyah Di kita Heru 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 Saya Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbi Internasional Muhammadiyah Batam Neree di kudeta di kudeta kefa kefa ya tepatlah ya Ustadz Fauzi tepatlah Ustadz Fauzi kul anah saya mahasiswa di sekolah Inggril Muterbiya Internasional Muhammadiyah Batam jurusan pendidikan bahasa Arab jangan takut kepada salah karena kita belajar dari kesalahan itu satu lagi teman-teman untuk kita ketika kita berbicara bahasa Arab itu untuk menjauhi yang namanya khauf yang namanya takut salah yang namanya takut salah itu gak boleh kalau misalkan masih ada aja kata khauf takut salah ketika kita berbicara bahasa Arab maka kita sampai kapanpun gak akan pernah bisa berbicara bahasa Arab karena itulah yang akan menjadi penghambatnya ya ya Fauzi saya mahasiswa sekolah tinggi ilmu terbiayah internasional Muhammadiyah ya Saya tembakan saya tembakan di Madrasati Al-Jami'iyah anda tahu ada waliya di ta'lim di ta'lim di ta'lim di ta'lim Muhammadiyah di ta'lim Muhammadiyah Seperti yang kamu perintahkan Terus data Data Layout HabShe Tidak Tidak Apakah kita bisa mengenalami dalam Lehrer Dan kita tidak tahu apa yang kita bahasakan dalam Lehrer Pertama Dari mereka Kira 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 Mulai sekolah tinggi sekolah panjang sekolah panjang liga-liga oke liga liga liga-liga 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 Masya Allah Sangat luar biasa sekali Nah, itu buktinya Bagaimana mungkin Bagaimana kita tahu kemampuan kita Kafaatuna Sebenarnya kita tidak berkata Bila orang-orang лон berkata Heru Tafoddal Heru Berapa yang saya berkata Baiklah, saya berkata Ya, saya berkata Saya berkata Bagaimana saya berkata Ayo Al-Ustaz Heru Fadol Ustaz Heru Halo monitor Ustaz Ada Ustaz Ayo Samyak 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 Ok Ok hai 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 putus ya Hai enggak 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 Hai 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 kan aru-aru putus ya Tengah Zahira ini anak-anak ufila al-gubia Adrasa kealiyah fi ululun terdia al-adamia humidity ya kayaknya sinyal ustazah agak bunuh iya halo ustazah kayaknya iya itu ini rois Bozi nanti itu rois lah apalah dia tuh Kak Anies cepat pulang ini rois rois jamiah halo monitor ustazah nah how there sama 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 ya ustaz agak terputus kayaknya jaringan ustazah ambil alu halo halo ustazah monitor nam 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 ini kayaknya rekaman ulang oke nam 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 Madrasatul Madrasatul Aliyah Al-Ulum Al-Tarbiyah Al-Alamiyah Al-Muhammadiyah Oke, Kaifah, Kaifah Anifan Ulang-ulang Ulang lagi, karir Madrasatul Aliyah Al-Tarbiyah Al-Alamiyah Al-Muhammadiyah Madrasatul Aliyah Oke, Nah Al-Arabiyah Nah Madha Kullukum Sohihun Benar, Sohih Adama Nahnu Nutarjim Adama Nahnu Nutarjim Al-Kalima Sohuti wadih Nah, Sohuti wadih Nah, Sohuti wadih Wadih ya Wadih, Nah Nah, Izan Wadih Oke Oke Izan Nahnu Nutarjim Izan Nahnu Nutarjim Kalimah Kalimah Fil-lubuh al-Arabiyah Izan Nahnu Ntarjim kalimah Fil-lubuh Al-Arabiyah Nantazir, Nantazir Nantazir Halo, Ustazah Putus-putus lagi kayaknya Adama lagi nge-telpon Hah Oh, apa Jaringan remote Oke, oke Nah, how are you? Izan Nahnu Nakul Ana Polibah Saya mahasiswa Jurusan pendidikan bahasa Arab Jurusan pendidikan bahasa Arab Di Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Mana Ustazah kita ini? Sebentar ya kawan-kawan mungkin Ustazah lagi... Terima kasih. Percayalah Fauzi, kami setiap menunggu. Asyik. Menunggu itu berat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jam berapa? Ya Ustazah. Lagi ngosong nih. Sampai jam. Nah, tadi belum selesai ya? Kita ini dulu. Mungkin musik karena tadi ada kesibukan gitu maksudnya. Jadi, kalau misalkan saya mahasiswa, kalau laki-laki berarti Tadi sana talib. Fiqif mitahamadiyah Li'ulumi tarbiyyah Ad-dauliyah Baram Mada kul pendidikan Masyarakstid 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 Siapa yang mau menguang Insyaallah Ustaz Oke Mahu hafiz Mahasiswa jurusan pendidikan Bahasa Arab Pendidikan bahasa Arab Di sekolah tinggi Ilmu tarbiyyah Internasional Muhammadiyah Batam Kita bilangnya Jangan Madrasatawilah Jadi Nah nunutarjim Minlu wa indonesi Ililu wa lorobi Ya Leidah Leisah Kalimah Ilil kalimah Bukan dari satu kata ke kata Sekolah tinggi Itu hanya istilah Di Indonesia saja Kalau di Arab Tetap disebut dengan Jameah Tetap disebut dengan Kampus Ya kan Kita tetap Nah dinamai dengan kampus Bukan kita lagi Sebut dengan Madrasah Tapi kita sudah disebut dengan Kampus Maka Tetap kita menggunakan Istilah jameah Jadi istilah jameah Di Arab Ya jameah Ya kampus Kalau madrasah Ya sekolah Tetap madrasah Gidah Saya siswa Atau mahasiswa Pendidikan bahasa Arab Di sekolah tinggi Ilmu tarbiyah Internasional Muhammadiyah Pil lukuh Pil lukuh al-Arabiyah Ana Talib Atau Atau Ana Talibah Fi Kismi Ta'limin Lukuh Al-Arabiyah Fil Jamiah Muhammadiyah Li Ulumi Terbiya Al-Dawliyah Batam Cukup seperti itu Panjang sekali Mahasiswa Ulangi Fauzi Ulangi Fauzi Karir Fauzi Ayu 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 Limada Laisa Kuliat Madrasah Kuliat Madrasah Kuliat 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 Bimakna Fakultas Jadi Urutannya itu Yang pertama Kismun Kismun Bimakna Jurusan Kuliat Bimakna Fakultas Jamiah Misalnya Misal Seperti Saya dulu Saya Ketika saya Mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Terbiah Pendidikan Terbiah Dan Pembelajaran Fakultas Kok lupa Saya nama Fakultas Fakultas Terbiah Nah Bekampung Universitas Sriau Anah Tolibah Fikismi Tani Milu Hal Al-Arab Alim Yujamiah Sultan Saryf Kasim Riau Sultan Saryf Kasim Riau Dan Kuliah Bimakna Fakultas Jadi Kuliah Itu Diartikan Dengan Fakultas Gitu Afis Oke Mungkin Huna Kasual Dan Jadi teman-teman Sebagai penutup Dari materi saya Sebelum saya kembalikan kepada moderator Sebagai penutup dari materi saya hari ini Kita hanya sebenarnya ingin berdialog dengan teman-teman Ingin berdialog dengan teman-teman Tidak hanya Bukan secara formal banget nih kita hari ini nih Kalau teman-teman gak terlalu formal Bisa lanjut aja berbicara Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Kita Sebagai mahasiswa Untuk kedepannya itu Dibutuhkan Selain IPK yang tinggi Jadi jangan hanya fokus kepada IPK yang tinggi saja Jadi jangan hanya fokus kepada belajar-belajar dan belajar saja Tapi teman-teman Harus Melirik keluar Harus melihat jati diri Harus memiliki jiwa kepemimpinan Yang pertama teman-teman harus memiliki jiwa kepemimpinan Harus bisa memimpin diri sendiri terutama Nah jadi ketika kita mahasiswa itu Saya tekankan lagi Bukan lagi menjadi mahasiswa SD Bukan lagi menjadi siswa SMP Bukan lagi menjadi siswa SMA Yang mengutamakan nilai Yang mengutamakan juara di kelas Tapi bukan seperti itu Untuk IPK minimal seperti apa Minimal IPK yang teman-teman cari Target IPK teman-teman Cukup hanya Untuk sampai kepada Minimal IPK untuk S2 diterima Jangan dulu seperti saya ketika saya kuliah Ternyata ketika saya kuliah Ini sedikit bercerita pengalaman Kepada teman-teman ya Ini sedikit belajar Belajar dan belajar Bahkan saya menargetkan IPK saya dalam semester ini Hanya ada boleh amin saja Selebihnya harus A Sampai saya menargetkan IPK seperti itu Oke benar ternyata Saya menjadi orang yang merugi Saya keluar dari kampus Mendapatkan IPK Untuk S1 itu 384 Saya mendapatkan IPK 384 Ya Menurut saya IPK itu Udah Udah yang sesuai dengan Yang saya targetkan Dapatkan 384 Dengan bahagia Dengan bangga yang saya Melamar pekerjaan Melamar pekerjaan Dengan maksud Saya pasti diterima IPK saya tinggi loh Masa saya gak diterima Masa IPK saya segini Oke untuk tahap Administrasi Saya diterima Lanjut kepada tahap Wawancara Lanjut kepada tahap Kita mikrofisi Saya gagal Saya gak diterima Dalam pekerjaan itu Bah dulu Saya membanggalkan IPK yang tinggi Setelah demikian Baru saya sadar Untuk apa saya Dengan IPK demikian Tapi ternyata Saya tidak mampu Untuk mendapatkan pekerjaan Sementara teman saya Yang IPKnya Di bawah saya Di bawah Yang hanya Biasa-biasa saja Yang hanya standar saja Sekali melamar pekerjaan Langsung dapat Artinya apa Di situ saya disadarkan Oleh suatu peristiwa Oleh suatu fenomena Ketika Kita menjadi Hanya mengutamakan Hanya mengandalkan Yang namanya IPK Maka itu hanya Mengantarkan kita Kepada tahap Wawancara saja Teman-teman Yang lebih itu adalah Kemampuannya kita Skillnya kita Dalam berkomunikasi Skillnya kita Dalam membangun link Nah Yang disebut dengan Orang dalam itu Bukan artinya Tidak hanya dalam Konotasi negatif Tapi itu adalah Bagaimana cara kita Bisa membangun Link Apa Membangun komunikasi Dengan orang lain Itu yang dimaksud Makanya anak-anak Yang ikut organisasi Yang aktif dalam organisasi Yang aktif berkomunikasi Dia akan gampang Untuk mendapatkan Pekerjaan Kenapa? Karena dia sudah memiliki Relasi yang banyak Sementara kita Sementara kita Seperti saya Yang hanya belajar Belajar dan belajar Susah dalam mendapatkan Pekerjaan Nah itu Itu Yang pertama Kepemimpinan Kemudian yang kedua Adalah Teman-teman Harus menguasai Bahasa internasional Nah Disebut dengan Bahasa internasional Kenapa Tidak disebut dengan Bahasa asing Bahasa asing adalah Bahasa yang dipakai Oleh orang asing Tapi kalau Bahasa internasional Adalah Bahasa yang digunakan Untuk Berkomunikasi Secara dunia Nah bahasa Menjadi orang Yaitu Bahasa Arab Bahasa internasional Ini Bahasa Arab Ini sangat dibutuhkan Dalam membangun Relasi kita Dengan dunia Membangun Kerja sama kita Dengan dunia Bagaimana mungkin Kita bisa maju Bagaimana mungkin Kita bisa Apa Bisa melakukan Hubungan Dengan suatu negara Kalau kita tidak bisa Bahasa negara tersebut Nah jadi bahasa Arab itu Teman-teman Jangan hanya teman-teman Pandang Sebagai bahasa Yang kita gunakan Untuk sebagai bahasa Bahasa Islam Bahkan itu sebenarnya lebih Untuk bahasa Akhirat kita juga Untuk bahasa dunia juga Bahasa dunianya apa Untuk kita melakukan Komunikasi Dengan orang asing Menggunakan bahasa Internasional itu Nah sekarang PBB sudah meresmikan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Internasional Nah makanya Orang-orang Korea Sudah mulai belajar Bahasa Arab Oleh karena itu Seharusnya kita Meningkatkan motivasi Kita lagi Untuk melatih Kita dalam Berbicara bahasa Arab Nah karena Kunci kita sukses Setelah kuliah itu Adalah menguasai Bahasa Internasional Kemudian yang ketiga Adalah Teman-teman Harus memiliki Kemampuan untuk Belajar Belajar dalam Artian Kita Untuk saat ini Jangan mempelajari Kejadian yang sekarang Jangan mempelajari Hal-hal yang saat ini Tapi kita harus Mempelajari Hal yang jauh Kedepannya Nah Jadi Orang yang memiliki Kemampuan belajar Dia akan bisa Beradaptasi Dengan lingkungan yang baru Seperti sekarang Dulu Kita kuliah Atau kita belajar Secara tetap muka Nah sekarang Kita sudah online Jadi hal-hal yang demikian Itu kita harus Menatapnya ke depan Kita harus memiliki Skill Kemampuan untuk Belajar Orang yang memiliki Kemampuan untuk Belajar Dia akan Mampu untuk Beradaptasi Dimanapun Dan Kapanpun Ibaratkan kuliah itu Seperti yang dibilang Oleh Pak Anies juga Saya mengutip dari Perkataannya Pak Anies Teman-teman Menganalogikan orang kuliah itu Mau Terjun langsung ke laut Atau mau Di kolam renang dulu Mau berenang di laut Langsung Kita belum bisa Dianggap Belum bisa berenang Mau belajar berenang di laut Atau mau belajar Belajar berenangnya Di kolam renang Kalau misalkan Kita Itu artinya apa Kalau kita belajar Di kolam renang Dengan serius Baru kita kemudian Berenang di laut Karena kita Sudah memiliki Kemampuan berenang Di kolam renang Baru kita kemudian Belajar Kolam renang di laut Langsung belajar Kalau misalkan kita Belajar berenangnya Di kolam renang Itu kita sudah terukur Artinya Kolam renang itu Dianalogikan Disamakan dengan Kita belajar di kamus Kalau teman-teman Sekarang serius Belajarnya di kamus Serius Menikmati dirinya Sebagai mahasiswa Dalam artinya Kita juga Tidak hanya Belajar dalam kelas Juga belajar di luar kelas Kemudian kita akan Terjun ke dunia Lapangan pekerjaan Dunia lapangan Aduh putus-putus Pekerjaan itu Kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah Jadi maha apa Antara mahasiswa Dan toa itu Diam atau Mengungkapkan Adalah Suatu hal yang Harus ada Dalam diri teman-teman Teman-teman Harus menjadi Seorang mahasiswa Agent of change Harus menjadi Mahasiswa Yang mampu Kontrol sosial Yang harus Mampu Mengungkapkan Gagasannya Yang harus Mengungkapkan Pikirannya Yang harus Menggunakan Akal dan pikirannya Untuk Mengkritical thinking Untuk melakukan Kritikan Terhadap Lingkungan Dikiran Jadi teman-teman Tidak hanya berfungsi Sebagai bagaimana Saya bisa Mendapatkan IPK tinggi Keluarkan Menset yang Seperti itu Teman-teman kuliah Bukan hanya Untuk bagaimana Mendapatkan IPK yang tinggi Tapi adalah Kita berperan Sebagai agent of change Kita harus berpikir Secara ke depannya Jangan pernah apasi Terhadap kehidupan Jadi sehari ini Saya bangga Ketika teman-teman Mengusulkan Tema mengenai Berarti Teman-teman Sudah berada Pada tema Sudah berada Pada peran Yaitu Sosial control Teman-teman Mengikuti Perkembangannya zaman Jadi kita sebagai Mahasiswa Tidak boleh Apatis terhadap Lingkungan Tidak boleh Apatis terhadap Kejadian Atau fenomena sosial Apalagi fenomenanya Itu sudah menyinggung Agama kita Kalau bukan teman-teman Sebagai mahasiswa Maka siapa lagi Yang akan Menjadi Aspirasi Atau yang Menyampaikan aspirasi Dari masyarakat Oleh karena itu Teman-temananya Adalah Jangan hanya fokus Kita sebagai Agent of Change Nah Dan juga Foral kita sebagai Moral Kita harus memiliki Moral Kenapa? Karena kita menjadi Taulatan Bagi Orang lain Bagaimana mungkin Kita bisa berkual Bagaimana mungkin Kita bisa melakukan Orasi Sementara kita sendiri Tidak pantas Atau tidak layak Dijadikan sebagai Rule of mode Sebagai Rule of mode Sebagai modelnya Nah Mungkin demikian Yang bisa saya dapat Saya sampaikan Terima kasih Atas partisipasi Teman-teman Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Syukran Ya Ustazah Nah 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 Oke Karena Dikarenakan Waktu Ya udah mau Asar juga Kayaknya Ustazah Jadi kita Jau Ya udah Jau